Intro Halo, kembali lagi dengan channel cerita serial Kali ini kita akan membahas tentang soal suku banyak ya Disini ada soal akar persamaan X pangka 4 Dikurang 3 X kuadrat, dikurang 2 X kuadrat, tambah 40 sama 0 Adalah X1, X2, X3, dan X4 Nah, jika diketahui X4 nya sama dengan 2 Maka nilai dari 1 per X1 ditambah 1 per X2 ditambah 1 per X3 adalah apa? Nah, disini kita harus tahu ya rumusnya Untuk kalau polinom, yaitu suku banyak berderajat 4 Ada yang seperti ini rumusnya nih Jadi kita tulis disini ya Yang pertama, kalau yang dijumlahin satu-satu Maksudnya, X1 tambah X2, tambah X3, tambah X4 Nah, ini kan artinya X nya dijumlahin satu-satu ya Itu rumusnya min B per A Nah, terus kita cari yang X nya dijumlahin dua-dua Contohnya X1, X2 Kan ada dua tuh ya, kita tambahin X2, X3 Tambahin, kita cari kombinasinya Ya, 3 sama 4 Terus 1 sama 3 1 sama 4 2 sama 4 Pokoknya kita cari kombinasi angka-angkanya ya Tapi 1, 2 sama 2, 1 sama aja ya Jangan ditulis dua kali Nah, ini sama dengan C per A Nah, gimana kalau jumlahnya 3, 3? Nah, jumlah 3, 3 gini nih X1, X2, X3 X1, X2, X4 Terus, apalagi kombinasinya X1, X3, X4 X2, X3, X4 Oke? Itu min D per A Jadi, urut ya Abis min B Plus C, min D Nah, entah satu lagi apa? Plus E gitu polanya ya Nah, abis sudah jumlahin yang 3, 3 Kita jumlahin yang 4, 4 Nah, jumlahin yang 4, 4 berarti cuma ini doang ya X1, X2, X3, dan X4 Sama dengan E per A Oke? Nah, setelah kita tahu rumus ini Kita balik lagi ya Jadi, di sini diketahui A-nya Untuk disoalin adalah 1 Yang koefisiennya yang dipangkat 4 ya Terus, B-nya itu min 3 C-nya adalah min 2 D-nya 0 ya X pangkat 1-nya nggak ada ya Dan E-nya itu dia 40 Oke? Nah, yang ditanya itu sekarang 1 per X1 Ditambah 1 per X2 Ditambah 1 per X3 Jadi, kita samain aja penyebutnya Ada X1, X2, X3 Kita buat X1, X2, X3 Nah, caranya Begini nih caranya Jadi X1, X2, X3 Kalau kita bagi X1 Berarti tinggal apa? X1, X2, X3 Kalau kita bagi X1 Kan dicorek tuh ya Jadi, sisanya yang X2, X3 Gitu ya Sama nih polanya ya Kalau X1, X2, X3 Dibagi dengan X2 Berarti Sisanya tinggal X1, X3 Ditambah Berarti yang satu lagi apa? X1, X2 Benar? Jadi, kita mencari yang ini nih Nilainya nih Nah, komponennya Kita cari dulu nih Kan kita dikasih tau nih ya X4-nya 2 Kalau X4-nya 2 Jadi, disini nih ya Kita kerja yang pertama nih Yang pertama nih X1, X2, X3, X4 Itu katanya E per A Oke Nah, karena X4-nya dikasih tau 2 Jadi, X1 dikali X2 Dikali X3 Dikali 2 Itu sama dengan E per A Nah, E-nya itu 40 A-nya berapa? 1 ya Jadi, X1, X2, X3-nya 40 bagi 2 20 Oke, kita simpan datanya ya Buat nanti kita masukin Nah, kita akan mencari selanjutnya nih Penjumlahan dari 2-2 gini ya Berarti kita pakai rumus yang mana nih Yang ini dong ya Yang kedua nih Yang dua-dua gini ya Oke Kita tulis X1, X2 Langsung aja ya Kalau udah ada angkanya Maksudnya, kalau misalnya lo dikasih tau X4-nya Jadi, kan ini X3 Kali X4 ya X4-nya udah ketahuan 2 ya Kita langsung aja 2, X3 Ini X1, X3 Apa lagi? X1, X4 ya Ada lagi ya Jadi, 2, X1 ya Karena X4-nya kita ganti Ditambah Ini 2, X2 Sama dengan C per A Oke C-nya Min 2 A-nya 1 ya Jadi, Min 2 per 1 Oke Nah, selanjutnya Ini berarti kita kumpulin ya X1, X2 Ditambah X2, X3 Ditambah X1, X3 Ditambah Ditambah Ini jadi ini udah Ini udah Ini udah Ini udah ya Berarti sisanya yang Ini nih Ada 2 sama 2-nya nih Kita keluarin aja ya 2 buka kurung X1 ditambah X2 Ditambah X3 Oke gitu ya Sama dengan Min 2 Nah, berarti kita butuh Ini nih Yang dijumlahin 1-1 Kita cari lagi dah Yang disini ya Yang ketiga X1 ditambah X2 Ditambah X3 Ditambah X4 Kita ngeliat yang ini ya X4-nya kan 2 ya Jadi, kita masukin Ditambah 2 Itu rumusnya Min B per A Min B per A Jadi, Min 3 per 1 Oke Jadi, X1 ditambah X2 Ditambah X3-nya itu Min 3 Kita pindahin ke kanan Jadi, Min 2 ya Jadi, nilainya sama Min 5 Oke Nah, berarti balik lagi ya Kita kesini Ini tetap ya Kita tulis Jadi, X1-X2 Ditambah X2-X3 Ditambah X1-X3 Ditambah 2 dikali Ganti Min 5 Sama dengan Min 2 Jadi, X1-X2 Ditambah X2-X3 Ditambah X1-X3 Itu sama dengan Min 2 Ini kan Min 10 ya Min 10 Kita pindahin ke kanan Jadi, plus 10 Jadi, hasilnya sama 8 Oke Nah, kita udah data-datanya dapet Berarti kita balik lagi ke soal Jadi, yang X2-X3 ini Yang ditambah-tambahin Itu kita ganti Berapa? 8 ya Yang ini ya Oke, kita ganti Ini jadinya 8 Per Nah, terus yang Dijumlah-jumlahin Tadi mana? Yang dikali-kaliin ya Ini ya 20 ya Berarti per 20 Nah, bagi 4 2 Bagi 4, 5 Kita dapatkan nilainya 2 per 5 Oke, gitu Kalau misalnya ada yang salah ngitung Mungkin ada yang Ingin ditanyakan Silahkan aja komen di bawah Supaya nggak lupa channel ini Bagi yang belum subscribe Silahkan untuk di subscribe Di akhir video juga ada soal-soal lain Yang bisa kita pelajari Jangan lupa untuk di like Dan di share juga videonya Oke Terima kasih Terima kasih